Saudara, sebanyak 328 narapidana di lapas kelas 2A Kota Gorontalo mendapatkan remisi di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Pemberian remisi ini sebagai bentuk apresiasi kepada narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan di lapas Gorontalo. Sebanyak 328 narapidana di lapas kelas 2A Kota Gorontalo mendapatkan remisi di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Namun pemberian remisi tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya pemberian remisi digelar di dalam lapas, kali ini pemberian remisi dilakukan di halaman depan lapas Gorontalo. Tak hanya itu, pemberian remisi juga dilakukan secara simbolis. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Dalam pemberian remisi ini, sebanyak 324 orang mendapatkan pengurangan masa tahanan, mulai dari 1 hingga 4 bulan. Sementara 4 orang lainnya mendapatkan pengurangan masa tahanan 5 bulan. Pemberian remisi ini diberikan secara rutin di setiap momentum di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi kepada narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan di lapas Gorontalo. Remisi ini tidak dibatasi, yang telah memenuhi syarat. Yang telah memenuhi syarat minimal berkelakuan baik selama 6 bulan. 6 bulan, jadi kalau ditahan mulai tanggal 17 Februari dan diputus sebelum 17 Agustus, selama 6 bulan berturut-turut berkelakuan baik, artinya sudah bisa mendapatkan remisi sebesar 1 bulan. Sedangkan menjalankan tahanan lebih dari 12 bulan, itu mendapatkan remisi 2 bulan. Meski mendapatkan remisi, namun hal ini tak membuat sejumlah narapidana dinyatakan bebas. Pasalnya, 3 orang narapidana lainnya yang dinyatakan bebas pada remisi di hari kemerdekaan ini harus menjalani masa tahanan karena membayar denda.